Tantangan STY datang. Legenda Italia dukung tim Nas. Rapat keturunan baru sudah disiapkan STY. Shin Taeyong mendapatkan tantangan dari negara-negara besar dunia untuk bisa berbicara penuh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung ke Indonesia, membuat sedikit persaingan dengan Indonesia mulai ditebar pelatih-pelatih dunia. Contoh saja, Irak yang sampai mengakui bahwa Indonesia yang sekarang punya kualitas serta kredibilitas untuk bisa bersaing di level Asia. Negara peringkat 69 besar dunia ini penasaran dengan kekuatan tim Nas Indonesia yang sekarang. Meski kemarin bilang Indonesia hanya ajang pemanasan, namun setelah melihat materi pemain yang ada, pelatih Irak langsung menarik ucapannya. Hal itulah yang membuat Shin Taeyong harus memberikan pembuktian kepada dunia bahwa tim Nas Indonesia yang sekarang bisa bersaing di dunia. Indonesia memiliki materi pemain yang lebih berkualitas dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini mungkin patut kita coba seberapa hebat kekuatan Indonesia sebagai penguasa Asia Tenggara, ungkap pelatih Irak. Legenda Besar Italia Dukung Tim Nas Indonesia Melihat filosofi perkembangan sepak bola yang pesat dari Tim Nas Indonesia, membuat legenda sepak bola Italia sampai memberikan statement dan ramalan untuk Indonesia. Menurutnya, Tim Nas Indonesia akan mempunyai bentuk permainan yang unik, di mana ada senjata-senjata rahasia lain yang tak dimiliki negara lainnya. Mantan pemain persija Jakarta, Marco Mota, kecewa lantaran Italia tidak tampil di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Karena itu, Marco Mota berharap sepak bola Italia berbenah. Sebelumnya, Italia juga absen pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022, usai tak klub 0-1 dari Makedonia Utara tiba back playoff. Italia saat ini harus berkembang, ucap Marco Mota saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Sepak bola adalah simbol di sana, jadi tidak bisa berhenti berkembang. Semua orang harus kuat. Sampung pemain berusia 37 tahun tersebut. Tanpa Italia di Piala Dunia U17 2023, Marco Mota kini memilih untuk mendukung timnas U17 Indonesia. Jadi saya akan dukung Indonesia, tutur mantan pemain Juventus tersebut. Badai Cidera Buat STY Siapkan Keturunan Baru Alasan banyaknya pemain keturunan di lini pertahanan ternyata sudah muncul. Karena STY sudah bisa memprediksi dengan ketatnya, kompetisi yang akan dilakukan Indonesia akan membuat banyak pemain Cidera. STY ternyata memang punya pemikiran ke depannya untuk membuat Indonesia kuat. Terima kasih telah menonton! Karena ketatnya laga di Eropa, pastilah membuat para pemain terkadang ada yang mengalami apes juga. Terlihat sudah ada empat pemain yang menepi saat membela klubnya karena Cidera. Yang paling lama ada nama Marcelino yang tak kunjung sembuh, serta menyusul Sandy Walsh, Elkan Bagot, serta Ivar Jenner yang belum tahu kabar kesembuhannya sampai saat ini. Hal itu membuat STY mulai rapat untuk menemukan pemain grade A. Sebab mulai November nanti, Indonesia akan mulai menemui lawan-lawan yang memiliki level di atas Indonesia. Jika tidak dicari dari sekarang, mungkin langkah Indonesia akan semakin sulit saat laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia serta partai final Piala Asia pada Januari nanti. Kami mencoba berkoordinasi dengan jajaran Piala Dunia dan asisten pelatih yang ada untuk cepat mencari pengganti empat pemain yang Cidera ini. Wungkap STY. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.